Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung saya Memberikan informasi pada saya Selalu ada buat saya, terima kasih sekali ya Karena sekali lagi, tampak alien saya bukan siapa-siapa Oke, membahas tentang postingan saya satu jam yang lalu Di Facebook ya Ini saya mengambil foto saya waktu dulu Dan waktu saya jadi janda Waduh, ini sebenarnya dua-duanya waktu itu jadi janda ya Yang awal-awal dua ribuan itu Dan yang satunya kapan ya Saya sendiri juga sudah lupa ya Jadi disitu apa yang saya bisa petik dari pelajaran itu Adalah satu pesan Apapun yang terjadi, ini adalah masa lalu Dan mau tidak mau, saya harus tinggalkan Betapa hebat suksesnya saya dulu adalah masa lalu Dan gini, iya masa kini Mau tidak mau, suka tidak suka Harus saya hadapi Dan saya tidak ingin ketakutan dan terlalu khawatir tentang masa depan Le, menurutmu biye mbak Masa lalu, udah berlalu Masa kini dihadapi Masa depan, kita jangan terlalu khawatir Dan jangan terlalu dikhawatirkan Pokoknya status terus Pokoknya terus Status terus mumpung libur Jadi, dan disini Kaget banget saya dengan penampilan saya yang seksi Dan penampilan saya waktu tomboy Sebenarnya gak tomboy lho mbak Cuman baju aja sih Rambut saya masih panjang Jadi kalau dibilang tomboy gak juga sih Itu cuman penampilan baju aja Menurut pendapat saya pribadi ya Dan disitu saya mendapatkan komen 266 Dan di-share 4 Waduh, kaget sayang Jadi buat Mbak Ines, Mbak Riza Mbak Is Bokeh Dian Fara Yang dari Sanghai, terima kasih ya Dan Pandawasur, ya Uti, terima kasih Panggil aku Julia Eli, terima kasih juga Trilala, Cinta Sehati Lia Rukia Maria Bu Enanda Pokoknya banyak sekali ya Mbak Sunar sih ini top-top semua Nah, dimana top-top fan itu Mbak Yulia Pesai, terima kasih Mbak Umi Bilgis Siti, Dinayanti, Dinayanti, Rosawati Banyak banget ya Saya tidak bisa baca komennya Satu persatu Dimana Disini saya cuman ingin menceritakan bahwa Kegagahan masa lalu Kehebatan masa lalu Kalau kita banggakan sekarang Itu tidak akan berguna Kenapa saya ngomong kayak gitu Karena saya lihat akhir-akhir ini Banyak orang membanggakan masa lalu Pernah orang sukses di masa lalu Dia itu terlalu bangga sekali Dan merasa bahwa Itu kesuksesan itu Akan mengikuti dia selamanya Dia lupa bahwa hidup ini berubah Jadi kalau tidak berubah Itu bodoh malahan Jadi sepinter-pinternya kamu Kalau kamu tidak merubah Cara pikir kamu Cara pandang kamu Dan kamu merasa paling benar Paling pinter Paling sip Paling hebat Maka kamu akan jatuh dan bingung Kenapa saya ngomong kayak gitu Karena sekali lagi Kehebatan kita Kehebatan Semuanya itu Tergantung pada waktunya Kok begitu tergantung pada waktunya Karena kesuksesan itu Tidak akan langgeng Kebahagiaan tidak akan langgeng Dan kesedihan juga tidak langgeng Apa yang perlu kita hadapi Adalah perubahan Untuk menjadi lebih baik lagi Kalau di masa lalunya sering ngutang Di masa depannya tidak ngutang Itu bagus Tapi kalau sudah tidak punya ngutang Bukan berarti harus menghina yang Suka ngutang Bukannya juga mendukung yang suka ngutang Atau menjatuhkan yang suka ngutang Kok gitu sih mis? Iya karena banyak dari kita Masa lalunya jelek Terus dia sudah berubah jadi baik Jadinya dia menghakimi Jadi dia merasa bahwa orang lain itu jelek terus Dan tidak akan pernah berubah Dan menganggap orang lain itu bodoh Nah ini yang terjadi Kenapa sih saya itu tidak pernah memandang Redah anak-anak tomboy Yang gayanya selangit Bahkan yang kadang-kadang Tidak masuk di logika saya Kenapa? Karena saya pernah merasakan muda Dan saya pernah di level mereka Pernah di gaya mereka Jadi saya tidak berani menghakimi mereka Dan saya selalu punya prinsip satu hal Dimana manusia kehidupannya tidak sama Jadi jangan terlalu mudah menganggap orang lain bodoh Dan terlalu menganggap orang lain itu Gini aja gak bisa Itu aja gak bisa Kan aneh toh mbak Sekali lagi kan aneh toh Kalau kamu sudah pernah di level jatuh Kalau kamu pernah di level miskin Kamu akan merasakan itu Bukan berarti saat kamu kaya Kamu juga akan menjatuhkan mereka Bukan berarti kamu harus menjatuhkan mereka Gitu loh mbak Jadi menurut pendapat saya adalah Kalian semuanya yang punya masa lalu Yang gak benar Ya gak perlu kalian itu menghakimi temennya Juga kalau kamu sudah baik Gak perlu juga menjatuhkan Kalau kamu dulunya itu Di Hongkong adalah penjual nasi Kamu melakukan hal di legal Dan sekarang kamu tidak melakukan Kamu perlu mengingatkan mereka Bukannya mau menjatuhkan mereka Ya Kamu dulu senengani utang Terus sekarang sudah gak utang Yuk ingatkan mereka Bukan menghina mereka Tapi yang saya lihat sekarang kan enggak Kamu dulu jualan nasi Terus sekarang sudah enggak Ekonomi keluarga kamu sudah bagus Sudah gak utang sana sini Nah giliran temennya punya masalah Seperti itu Digoblok-goblok D Dilolok-dilolok Kan gak bisa Seperti yang saya katakan tadi Kalau kita Gak usah orang lain ya Saya sendiri Dulu saya kan tomboy juga Gaya saya juga Sok-sok-sok-sok aneh ya Sorry Tapi untung saya tidak utang Jadi sekali lagi saya tidak khawatir Dengan apa yang terjadi Karena itu saya tidak pernah menghakimi seseorang Yang saya tahu adalah Masa lalu seseorang itu tidak sama Dan masa depan seseorang juga tidak sama Kalau hari ini orang jatuh Saya percaya kalau dia mau usaha Dia tidak akan selamanya jatuh di lubang yang sama Nyatanya kamu bisa keluar kok dari kejatuhan itu Nyatanya kamu bisa kok Dan saya yakin orang lain pasti bisa dong Dan pastinya orang lain akan mampu Dari komen-komen ini Roro mendut Gak bisa Gak bisa kata-kata Mis hanya bisa ancungin jempol Waduh ini Pagi misi ini Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin Terima kasih ya mbak ya Pasangan tua Waruh ning lapangan Lali mbe pasangan Tua waruh ning lapangan Teringat jaman bien malian Pertama ningangkong Oke ini Komen dari ibu ewahyu Pertama kan ningangkong Waktui kaya lo sing bagian duur sing kaya alas Rung api kaya saiki jaman kaya seru duwe Anak saiki anakku Alhamdulillah Awe serangpung kuliah Yosep Pangga Ini gini Bali ini mom Gawe anak Tok Baranak setahun ditinggal mani Waduh Mbak Ini Dewa Pratama Terima kasih Isu ini dulu jangan kelihatan sangat banget Tapi sekarang penuh keibuan Jangan sabar Pol video ini Nemeni kerjaku tiap hari Pokoknya semangat menuju sukses Mijuni I love you Pokoknya pengen main ke kantor Tak perlu rata-rata Waduh Terima kasih sekali ya Komen-komennya bagus-bagus ini Nasib seseorang Dari Galvita Tifa ya Nasib seseorang tak ada yang tahu Kedepannya bagaimana Buktinya pen siapa yang sangka Jadi bos Nyonya besar Waduh Ini saya jawab ya Mbak Gal Tifa Saya bukan nyonya Atau Apalagi bos besar Sampai hari ini pun Saya tetap punya status sama Yang ini pembantu Ia pembantu para TKW Jadi saya tidak pernah berubah ya Tetap jadi pembantu TKW Dari Sandia Ningrup Nipion Yang Terima kasih Sego jagung Alhamdulillah Semoga Miss Yuni Keluarganya diberikan Kesehatan riski Yang melimpah Dan Dan Allah SWT Mengangkat derajat keluarga Miss Yuni Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Terus nyari Yuni TKW Hongkong Selamat pagi Jeng Yuni Mau tanya dong Anak saya kan Pengen kerja jadi TKW Tapi belum tahu Gimana Terus masuk PT Apa masih bingung gitu Jeng Ya Mbak harus masuk PT Dayana Denada Foto tahun berapa itu Miss Yang dibunderan air mancur Bu Lali Tahu nih Mbak Citi Amonah Terima kasih Mawar 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 Indah pada waktunya Sungguh bijak Dan tidak sombong Mbak Yuni Tapi jadi baik Untuk semua Karena banyak Orang pencitraan Mbak apalagi Kalau sudah beda level Gak juga Mbak Mbak Siti Amonah Pokok mantap Terima kasih sekali Wanita cerdas Mbak Ulki Wanita cerdas Wanita cantik Wanita kokoh Wanita tanggung Wanita panutan Wanita hebat Waduh Pokoknya wanita Zaman muda Gaul habis Mbak Yuni Katanihani Tidak juga Mbak Kan ada waktunya juga Jadi terima kasih Buat yang komen-komen Dulu langsing Sekarang Ya seperti itu Kalian itu hati-hati Menghina saya Kalau menghina saya Gak tak upload di video Sama Gak tak kasih video Sama sekali Jadi teman-teman Di luar sana Saya ucapkan banyak Terima kasih Tanpa kalian Saya sampai hari ini Bukan siapa-siapa Karena Sekali saya post Video Sekali saya post Status kalian itu Langsung menyerbu Jadi Bagi saya adalah Apa ya Saya semakin semangat Dengan Dengan Membuat status ini Dan ingat Kalian harus memberikan Saran dan kritik Karena sekali lagi Saya Saya tidak tahu Mana yang benar Mana yang tidak benar Karena Kalian adalah penerimanya Jadi saya memberikan informasi Berdasarkan Pengalaman saya Berdasarkan Pemikiran saya Jadi kalau Kalian merasa Eh miss you ini Gak benar ini Seperti ini Seperti itu Salah nih Kasih saya saran Agar saya Bisa bertindak Lebih baik lagi Jadi Itu aja dari saya Bantuan-teman yang keluar sana Sukses selalu Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan Menghalil atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan terima kasih Bye bye